Beralih ke wilayah Madura, Pemirsa, puluhan warga menggelar aksi demo dan sempat memblokade jalur jembatan Suramadu sisi bangkalan Madura. Aksi dilakukan lantaran tanah 700 hektare milik warga yang dijual ke perusahaan Semen Madura dengan janji akan dipekerjakan, namun hingga 40 tahun lamanya. Janji tersebut tak terlaksanakan, bahkan ratusan hektare tanah-tanah tersebut dibiarkan terbengkalai. Puluhan warga awalnya berjalan tertib, namun mereka kemudian bergerak dan sempat melakukan blokade di pintu masuk jembatan Suramadu. Aparat kepolisian yang berjaga pun berusaha melakukan pendekatan persuasif agar warga tidak memblokir jalan dan hanya berdemo di pinggir jalan. Aksi dilakukan warga sebagai bentuk protes atas 700 hektare tanah yang dibaksa dijual ke PT Semen Madura pada tahun 1981 silang dengan janji warga akan dipekerjakan di kawasan perusahaan tersebut. Namun pada tahun 1985, PT Semen Madura lahan tersebut telah dipindah tangan ke PT PKHI hingga saat ini sudah 40 tahun lamanya tanah tersebut terbengkalai. Terbitnya perpres nomor 80 tahun 2019 terkait janji Presiden Jokowi yang akan menjadikan bangkalan sebagai kawasan percepatan pembangunan ekonomi di Pulau Madura, namun harapan tersebut belum terlaksana. Atas ini warga meminta dan menuntut agar pemerintah pusat, utamanya Presiden Jokowi Dodo, untuk mengambil alih tanah yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Dan diharapkan tanah tersebut kembali dikembalikan kepada warga sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebenarnya kami sudah beberapa kali tentang masalah aksi demontrasi ini terkait dengan keberadaan PT Semin Madura yang saat ini digantikan oleh PT PKHI. Bahwa sekitar 1982-83 di kebupaten bangkalan di tiga kecamatan, kecamatan Kamal, kecamatan Socah, dan kecamatan Labeng. Ini telah terjadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Semin Madura pada waktu itu. Dan kepada Pak Jokowi dan juga Menteri BPN segera turun melakukan sidak, mengecek sebenarnya seperti apa. Biar paham bahwa tanah yang dikuasai oleh PT PKHI dan PT Semin Madura ini benar-benar diterlantarkan. Harapan warga pertama itu satu, yaitu untuk tanahnya dikembalikan. Karena pada saat, pada pembebasan tahun 1981-1983 itu penuh dengan janji-janji kepada masyarakat. Sehingga tanah yang diberikan kepada pemerintah, intinya dibebaskan oleh pemerintah. Ya, intinya kita itu berharap pemerintah sama rakyat ini bersatu sekarang. Apalagi sekarang kebendunan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah berjanji laku untuk memberikan tanah-tanah yang tidak didunakan sesuai dengan peruntukannya. Apalagi tanah ini, tanah PT Semin Madura, Semin Gersih, yang diakui oleh PT PKHI tidak didunakan sebagaimana mestinya selama 40 tahun. Akibat aksi warga di pintu masuk jembatan Suramadu, jalur arah kebangkalan maupun arus lalu lintas sebaliknya dari arah Surabaya sempat tersendat. Dari bangkalan Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV mewartakan.